Intro Jumpa lagi pada channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memberikan suatu tips Salah satu penyebab kegagalan dalam kita melakukan penyambungan pada tanaman Dimana nantinya disini saya akan menjelaskan Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan kita dalam menyembung pada tanaman Seperti contoh ini saya perlihatkan Ini adalah contoh tanaman yang saya lakukan penyambungan Dimana disini ada pohon anggur dan pohon durian atau bibit durian Nantinya disini saya akan memperlihatkan Salah satu faktor penyebab kegagalan sambungan itu Dimana biasanya dalam kita menyembung itu Walaupun cara dan teknik yang kita lakukan sudah benar Atau semua petunjuk tentang cara penyambungan sudah kita ikuti Misalnya entry sudah benar Cara pengirisan sudah benar dan cara sungkupan juga sudah benar Namun disini saya menjelaskan Salah satu faktornya itu apabila kita menyembung Menyebabkan kegagalan atau pembusukan itu yaitu Pada medianya Disini saya akan memperlihatkan Salah satu faktor penyebab kematian dalam kita melakukan sambung Pada tanaman itu Yaitu ini medianya terlalu sering basah Disini saya memperlihatkan Beberapa contoh tanaman yang saya nantinya akan memperlihatkan Walaupun cara yang kita lakukan sudah benar dalam penyambungan Namun tetap juga mengalami kematian Ini saya perlihatkan Ini contoh tanaman durian saya ambil sebagai sampel Untuk memperlihatkan kepada para sahabat Ini Ini pada sambungan ini Mengalami pembusukan karena Terjadi penguapan air yang sangat tinggi pada batang Sehingga menyebabkan entris sering basah Ini lihat Ini akibat Karena sering kita menyerem media tanam itu terlalu basah Ini saya perlihatkan Ini karena sebagai sampel Saya perlihatkan ini medianya Sangat sering basah saya lakukan Jadi mengalami Penguapan air yang sangat tinggi pada batang Sehingga Pada bekas irisan itu Sering mengeluarkan air Ini Terjadinya itu nantinya ini Akan mengalami kegagalan Pada sambungan yang kita lakukan Jadi untuk Dalam proses penyambungan itu Sebaiknya kita jaga media tanamnya itu Jangan terlalu basah Cukup kita Siram Sampai lembab saja Dan ini contoh hasil sambungan saya Walaupun ini Ini tanpa Ini tanpa Ada Pembasahan pada luka Sambungan Karena media tanamnya saya jaga Jangan sampai terlalu basah Jadi disini media tanamnya itu Saya cukup lembab saja Ini juga beberapa contoh sambungan saya Seperti ini saya ambil sampel Ini adalah Pohon anggur yang saya lakukan Penyambungan disini juga Mengalami pembusukan pada batang Ini akibat media tanamnya juga itu Terlalu basah Ini saya terlihatkan Tanahnya sangat basah Dibanding yang lain ini Saya Lakukan penyeraman itu Melihat kondisi tanah Apabila kering baru saya siram Secukupnya Ini saya perlihatkan Ini mengalami pembusukan pada batang Karena media tanamnya itu sering basah Jadi Sebaiknya dalam proses kita menyambung itu Kita jaga media tanamnya Jangan sampai terlalu basah Ini sampai mengalami pembusukan Ini jelas sudah gagal Dibanding yang lain ini Semua masih segar Malah ini sudah ada yang Metumbuh Ini Jadi Saya perlu Perlihatkan para sahabat pencipta tanaman Yang sering melakukan Penyambungan khususnya Buat para yang pemula Yang baru melakukan Penyambungan itu Sebaiknya Dalam proses penyambungannya Pada tanaman Sebaiknya kondisi Media tanamnya itu Kita jaga Sehingga Tidak terjadi Penguapan yang sangat tinggi Dalam sungkupan Sehingga Tidak menyebabkan Sungkupan terlalu Tinggi Kelembapannya Sehingga Tidak terjadi Pembusukan pada Sambungan Ini juga Contoh bibit durian Saya Perlihatkan Ini juga Merupakan Hasil sambungan Ini Namun disini Tanaman ini Mengalami Kematian Ini akibat juga Dari Medianya terlalu Basah Sering basah Jadi Walaupun Bibit Yang Hasil sambungan itu Yang sudah Berhasil kita lakukan Usahakan Dalam Penyiraman Kita Lihat kondisi Media tanamnya Kalau memang Media tanam Kering Baru kita Siram Secukupnya Ini Ini tanahnya Sangat Gembur Ini menandakan Media tanamnya itu Tidak Terlalu Basah Sedangkan ini Saya perlihatkan Ini bibit Yang sampil saya Untuk perlihatkan Ini medianya Terlalu Basah Ini Sehingga Menyebabkan Tanaman ini Sambungan Atau sambungan ini Mengalami Kematian Ini saya perlihatkan Saya cabutkan Pohonnya Ini Karena medianya Sering Basah Jadi Akar Mengalami Pembusukan Jadi Usahakan Juga Apabila Proses Sambungan Kita Sudah Berhasil Masih Tetap Kita jaga Juga Kelembapan Tanahnya Karena Biasanya Pohon yang Seukuran Begini Akar itu Belum Terlalu Kuat Jadi Kita harus Menjaga Media tanahnya Jangan sampai Terlalu basah Karena Apabila Terlalu basah Akan menyebabkan Seperti ini Ini contohnya Saya perlihatkan Akar Pohon ini Bibit duran ini Masih sangat Sedikit Jadi Kita harus Perhatikan juga Dalam proses Penyiraman Pada Medianya Media tanamnya Ini Saya cabutkan Lagi Satu Ini Terjadi Pembusukan Juga Pada akar Ini Akibat Juga Media Tanamnya Sering Basah Ini Ada Beberapa Bibit durian Hasil Sambungan Yang Sudah Saya Lakukan Dimana Pertumbuhannya Sangat Baik Karena Disini Juga Saya Menjaga Kondisi Media tanamnya Sehingga Tanaman Ini Tetap Segar Baik Itulah Tips Atau Cara Kita Merawat Dalam Kita Melakukan Penyambungan Itu Usahakan Untuk Media tanamnya Kita Jaga Inilah Salah Satu Faktor Yang Menyebabkan Tanaman Kita Itu Mengalami Kematian Walaupun Proses Penyambungan Yang Kita Lakukan Itu Sudah Benar Namun Tetap Juga Mengalami Kematian Atau Pembusukan Pada Sambungan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Salam Sukses Selalu Tepuk Faktor Pembusukan Pembusukan Bermanfaat Pema Pembusukan cale